Sebelum masuk ke videonya, ada baiknya Autap yang baik hati dan bijaksana ini memberikan kalian kesempatan Buat temen-temen yang belum join ke Squad Utap Velas, squad paling kece, paling kompak di seluruh masyarakat Indonesia Untuk join sekarang juga dengan cara klik tombol subscribe kayak gini Autap akan memberikan waktu 5 detik dari sekarang Let's go! 1, 2, 3, 4, 5, cukup Kalau udah, klik tombol bellnya juga jangan lupa ya That's it, thank you guys Kemarin namanya Autap ulang tahun Let's go! Mari kita berangkat Mari kita berangkat Halo Velas, look who's back, yep it's me Sika saya Pak Utap, selamat menonton balik channel gue kali ini Dan ini kesempatan kali ini, gue sudah bersama dengan Ini adalah kali saya Anjay Dan, kita hari ini agak kesiangan Sekarang itu jam Setengah lima Setengah lima ya Tapi kita baru berangkat, biasanya kita lebih pagi dari ini Tapi yaudahlah ya, gapapa Toh juga hari Minggu mungkin harusnya agak nyantai sedikit gitu kali ya Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali Betul, 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 betul Memang betul itu apa lagi di tengah jalan Oh, sampah Kamu kirain kucing atau anjing gitu ya Tentunya sampah gengs Ya udah, sekarang kita on the way dulu Nanti kita lihat juga jalanan di depan sana, kayak apa Tidak ada yang bangun, terlihat Ayo sudah buka pintu Ayo sudah buka Ini lah Super kenceng ini mobil gila Nanti kita coba tes Gitol ya Kayak apa Kenceng ya Gokil nih mobil Super kenceng Siap ambil kanan Hah? Oh no Wow Gila 140 lo ngga berasa What? 1,5 Udah sampe di gym ya By the way, diram mana ya? Oh, ga ada Gue hari ini main back Kita panasin dulu deh rotator cuff-nya Biar tidak ke seleo-seleo lucu gitu loh Nih dia baru datang Ternyata dia abis boker Itu dia kelakunya Aku tadi ke bawah udah nyariin kamu Tentunya kamu Barusan bilang kamu abis boker kan Iya, padahal aku tau dari sini gimana Udah latihan deh Udah latihan tapi boker dulu Emang apa sih gak boleh? Bah ya, boker tuh dari tadi Boker tuh harus udah ngeliat tanda-tandanya Abis gue main back Dari tadi udah main sih Udah latihan Udah selesai nge-gymnya Sekarang saatnya cuci tangan Kenapa gue setiap abis di gym selalu cuci tangan Gue lupa ya, gue udah pernah cerita atau belum Di vlog gue sebelum-sebelumnya Jadi gue pernah matanya infeksi Gara-gara gue ngucat gitu Gue ngucat, terus perih, perih Terus jadi kayak bintitan gitu Bengkak agak gitu Terus gue inget-inget kan Kenapa ya, kok bengkak gitu Kayak baru inget Habis di gym, belum cuci tangan Terus ngucat mata Sexy deh Jadi kalian kalau habis olahraga Habis keluar rumah Habis megang uang Habis megang kucing Megang anjing Ya lu harus cuci tangan ya Sampai digosok-gosok Supaya tidak Kalau ngupil jadi sakit Jadi flu Virusnya masuk Pekernya masuk Kalau makan jadi tutup perut Kalau ngucok kenapa jadi bintitan Sudah selesai Hari ini kita pulang Let's go Jadi perut gue dari tadi Kayak hampir keram Hampir keram gitu Mau ambil uang dulu Mau ambil berapa cash? 50 juta? What? Gak bisa juga sih Hah? Gak bisa? Gak punya kita uang 50 juta Kita 50 juta punya gak? Gak tau Oh gak tau 50 ribu punya Ya udah Kita on the way dulu Bye Kita makan ketoprak Tadinya mau beli yang acai lagi Ya kan? Acai beri Acai beri gitu Cuma Cuma Gak sih gak lama-lama aman Kamu aja gak sabar nungguin Jadi bukannya kayak jam setengah 8 Tadi baru Iya sayang silahkan Tadi baru jam 6.19 Ya mungkin 11 menit lagi Mungkin maksudnya 11 menit lagi Tiba-tiba lagi nunggu di mobil Kan tanya kayak Ya udah kita tunggu dulu yuk di mobil Sampai setengah 8 Sambil nunggu di mobil Tiba-tiba di depan kaca ada Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng Makin enak Menurut kamu ketoprak paling the best itu dimana Yang pernah kita makan Aku gak tau ya Kamu pernah kojak makan Tapi ada di larangan Dan dia bukannya kalau malem Tapi kamu kan gak suka makan ketoprak malem Tapi itu the best banget Gak ada yang ngalahin menurut aku Semua komposisi bumbu-bumbunya Itu pas banget Menurut kalian dimana Kalian pernah gak sih nemu Terus ada mau di Jakarta Mau di luar kota juga Kalian coba komen di bawah Dimana ketoprak yang paling enak menurut kalian Karena ketoprak itu makanan yang Sederhana ya Jadi untuk bisa ada definisi Wah ketoprak ini enak banget Itu mesti bener-bener susah justru Jadi biasanya kalau makanan-makanan yang ribet Yang bumbunya banyak apa segala macem Itu kita mendefinisikan enak itu lebih gampang Kayak ada yang ditambahin apa Daun bawang Ditambahin kemangi Ditambahin kayu manis Madu Apa segala macem Itu jadi enak banget nih rasanya gitu Kalau misalkan yang simple-simple Kayak ketoprak Itu jadi enak banget Karena itu simple Kalau makanan simple Kuncinya biar enak adalah Keseimbangan rasa Dan Nggak lebay Bahan-bahannya itu harus yang kualitasnya terbaik Oh jadi kayak fresh Kalau misalkan pakai telur Telurnya fresh Gini gitu Pakai tahu Tahunya yang nggak asem Tahunya yang lembek Yang nggak borak gitu ya Iya Terus juga Kalau misalkan kayak ketoprak gini Berarti pas bikin ketopraknya Nasinya harus yang kualitas bagus juga Gitu gitu Iya Kalau yang jarangannya tuh Tahunya tuh enak banget sayang Terus dia ngasih semuanya tuh nggak pelit Bahkan bawang gorengnya tuh bener-bener banyak banget Ini nggak ada bawang goreng ya kan? Iya bener Bawang putihnya Ngasihnya pas Minta pedes Dia nanya pedesnya segimana Pedes banget Ternyata pedes aja Dikasih lima kepedesan nggak Gitu-gitu detail gitu loh Jadi bener-bener enak banget Menurut aku sih Dan Autap tuh tipe orang Karena kan Indira bilang Tukang ketopraknya yang dilarangkan itu Bukannya malam Dan Autap nggak suka Kalau misalkan makan ketoprak malam Kenapa? Karena Autap itu tipikal orang yang Mantes-mantes sih Kalau bahasa Jawa Jadi kayak Nasi uduk itu ya makannya pagi Buat sarapan Bubur itu ya makannya pagi Buat sarapan Ketika ada yang jualan bubur malam-malam Autap nggak mau beli Nggak mau makan itu juga Nasi uduk jualnya malam-malam Nggak mau beli Nggak mau makan Ketoprak apalagi Jualnya malam Nggak mau beli Itu tupat sayur Dan semua makanan-makanan Yang biasa dimakan Pada saat sarapan Itu kalau dia malam tetap buka Selaper apapun Autap Dan cuma satu-satunya Makanan itu doang Yang buka di pinggir jalan Atau apa gitu Artinya urgent lah Karena kayak aneh aja gitu Rasanya lidahnya tuh Mungkin nggak biasa kali dia Kayak otaknya jadi bingung gitu Malam-malam makan ketoprak Aduh dia udah paginya Bagaimana jadi kayak gitu Kalau aku Tipe yang babaya masuk mulut Oke Nah kalau kalian Tipe yang mana guys Coba komen di bawah Kalian bisa nggak kayak gitu Makan bubur Atau ketoprak Atau apa Pada saat malam hari Atau makanan malam Yang biasa kalian makan malam Tapi kalian makan pagi Makanan malam tuh biasanya apa sih Sesuatu yang berat sih Iya sesuatu yang berat Yang kuah-kuah seger Biasanya Atau makan kalian Biasanya nggak biasa sarapan Nah makanya Nah misalkan gini Malam-malam makan roti Kasih sele gitu Wah Nggak cocok gitu By the way ini Baterinya udah low-bed juga Jadi ternyata Autap bawa bateri yang low-bed juga Kalau ini nanti tiba-tiba mati Kita lanjutnya lagi di rumah ya Abis itu kita pergi Jemput mama papanya Autap Terus kita mau makan di luar Karena kemarin Mamanya Autap Ulang tahun Gitu Ini kita lanjut makan dulu Abis ini on the way pulang Istirahat sebentar Dan kalau mati Kameranya ya berarti Lanjut di rumah aja Oke Atau mungkin lanjut pas pergi Kenapa semua sebelum nge-gym? Nongkrong dulu Kebanyakan nungguin temen loh Banyakan gaya Gym-gym Nungguin temen Udah gayanya gak cakep banget lagi Nge-gym mau nge-mall ya Mau gym tapi udah make up ya Iya ntar kan keringetan ya Malah jerawatan Atau justru dia Pada saat nge-gym nge-jaga-jaga Biar nggak keringetan Kayak anduk di total ya Aduh Lipsticknya pake lipstick kelly Jenner lagi Beli lipstick kelly Jenner bisa beli Berapa ketoprak ya Satu lipsticknya 500 ribu sayang Serius? He? Beli ketoprak Kasih buat orang sahur Atau buat orang buah puasa Pahalanya dapet Jadi cantiknya bukan karena make up Tapi disini Yang dimana akan Pasti terpancar di luarnya juga Gitu guys Kalo hidup sama utap Hal-hal kecil, hal-hal detail Hal-hal sepele itu diperhatiin Bang Kayak yang gak penting Tapi sebenernya kalian gak sadar Bahwa hal-hal kayak gitu Sebenernya penting Justru small things matter Kalo Indira bangun tidur Tidak beresin tempat tidur Utap ngomel Karena buru-buru mau Ngubah dunia gitu kan Tempat tidur lu aja Lu bangun pagi gak lu beres Bangun pagi aja gak bisa Jangan mimpi mau ngerubah dunia Jangan mimpi mau jadi presiden Jangan mimpi jadi orang sukses Karena itu adalah hal besar Hal yang sulit banget Dimana lu hal mudah aja Gak bisa lakuin Dan Indira cukup terbantu Akan hal itu Maksudnya Dengan prinsip itu Dengan ide itu Karena itu make sense banget Boro-boro mau apa Pengen beli mobil Ferrari Ah mimpi gitu Lah punya motor dibeliin sama mama-papa aja Gak dicuci kan Gak dicuci gak dirawat Ya mimpi mau punya Ferrari Gak dijaga-jaga pada saat jalan Olinya gak diganti Gak diperhatiin gitu Boro-boro mau Punya Ferrari Kita udah sampe di lokasi Pak Makannya Ini kita jadinya makannya di Leko Sama Indira Sama Papa Mama Sama Mama Dan ini baru sebagian makanannya Jadi gue pesennya nasi uduk Yang lainnya nasi putih semua Diga penyet goreng tepung Otot goreng Sum-sum-sum Sum-sum-sum lagi Es jeruk Es popior Teh manis-manis Jangan sok ingin deh Oke sambal Gini Iya Sambal Ya udah udah Mantap lah Ya udah kita sambil nunggu Sisa makanannya datang lagi Kita makan dulu deh Gicil Gicil makanannya dikit-dikit dulu Sampai jumpa Gak apa-apa kalau gak habis bungkus Emang itu tahu Dan dia 3 nya itu emang ada otot Jadi itu sebenarnya jagan otot Aku tahu dong Tapi aku gak tahu kalau Kira ini yang ada ototnya gitu ya Kirain disininya ada ototnya gitu Enggak, aku gak Enggak, aku gak cakap gitu lah Kirain itu susu Kirain susu Nambah dulu Mau mau nambah nambah? Enggak Sampai jumpa Terima kasih.